Pengamat politik Hanta Yunda menyebutkan bahwa Cawapres bisa menjadi penentu kemenangan dalam pemilihan presiden. Menurutnya seorang Cawapres itu harus memiliki kontribusi besar dalam rektoral. Cawapres juga harus menutup lubang pasangannya jika ingin memenangkan Pilpres 2024. Posisi Cawapres menjadi sangat penting dalam posisi ini, terutama di dua fase, yaitu fase kandidasi dan kedua adalah eleksi atau election. Soal kandidasi terutama termasuk Mas Ganjar meskipun sudah punya golden ticket beli perjuangannya, tapi sama Pak Prabowo dan Pak Anies itu juga membutuhkan boarding pass yang cukup untuk melakukan take-off di bulan Oktober, running, bertarung sebagai Cawapres berpasangan. Sehingga saya kira bagaimana mencari komposisi Cawapres yang bisa diterima oleh bangunan koalisi, kemudian menyulitkan koalisi, artinya si Cawapres harus memiliki tingkat akseptabilitas, tingkat di penerimaan dari para ketua umum partai yang cukup kuat. Itu satu. Yang kedua dari sisi eleksi, terkait dengan winning the election. Bagaimana si Cawapres harus kontributif secara elektoral? Dia harus melengkapi si Cawapres untuk memenangkan pertarungan. Dan yang ketiga, barulah kita bicara secara normatif, dibutuhkan personalitas yang saling melengkapi secara kompetensi, secara pengalaman, seterusnya. Tapi sebelum governability tadi, soal yang ketiga setelah terpilih, harus memastikan si Cawapres punya kontributif secara elektoral sehingga bisa memenangkan pertarungan. Tapi sebelum bicara menang, mereka juga harus punya kesepakatan, bisa didukung oleh sebuah partai politik atau gabungan partai politik. Jadi gitu. Artinya, apakah tiga variable itu tidak tugut-tugut itu? Letak kerumitannya di situ, Mas Indra. Kita mau cari yang paling ideal ketika mereka punya komposisi saling melengkapi. Yang ideal. Tapi mereka juga berhitung, partai-partai kan harus menang. Nah, karena itu dicarilah titik tengahnya. Bagaimana si Cawapres ini bisa melengkapi di bangunan koalisi, tapi dia juga punya kontribusi. Mungkin kita harus cari ya, dari beberapa variable itu diterima oleh koalisi. Kemudian yang kedua, paling tidak dia bisa memberikan kontribusi. Tidak nomor satu, tapi bisa di beberapa aspek dia bisa membantu. Dan yang ketiga, nanti tidak menimbulkan, bisa membantulah kira-kira dalam pemenangan, di dalam pemerintahan governability. Poin saya, untuk apa bicara sebagus apapun formulanya, kalau ternyata tidak terpilih. Bagaimana mau terpilih kalau kemudian tidak dicalonkan, tidak ada kesepakatan. Jadi ada dua hal. Selain tadi menjadi titik tengah yang harus didamaikan, titik kesimbangannya, yang kedua, Mas Indra, ada dua tingkat kerumitan tertinggi itu di penuntuan Cawapres. Meskipun sebagian partai akan mengatakan ini bagian dari strategi. Betul, bisa jadi strategi, menunggu memidik lawan. Siapa yang dikeluarkan lawan, kita akan mengeluarkan ini. Itu betul juga. Tapi saya melihat dari saat ini, baik Pak Prabowo, Pak Anies, termasuk Pak Ganjar, itu bukan sekedar strategi. Tapi memang secara natural, rumit menentukannya. Apa yang memaksakan mereka segera harus memiliki Cawapres segera pasangan, ya waktulah nanti akan memaksa. Karena sebentar lagi akan ditutup oleh KPU. Dan itulah menyebabkan beberapa penuntuan Cawapres akhirnya sangat ditentukan waktunya di ujung ya, last minute. Nah ini yang saya kira penting. Satu lagi buat Mas Anies yang kita bahas hari ini, ini yang ditunggu memang dari kejutan Mas Anies itu siapa Cawapresnya, tidak hanya Anies tapi semuanya. Anies sudah melakukan tiga faktor yang bisa mendongkrak elektabilitas beliau. Satu, sekarang kita lihat strategi mengusung perubahan lebih jelas, lebih terang posisinya, isunya itu satu, sedang di eksploitasikan. Yang kedua, kalau Anies ternyata sudah ada Cawapres, itu akan menjadi efek juga, momentum. Dan yang ketiga, betul-betul tiga partai itu mendekerasikan secara resmi pasangan Cawapres-Cawapres. Jadi tiga ini ada eksploitasi yang akan diuji, naik, potensi, bacaan saya ada potensi kenaikan dari Anies Waswedan. Terima kasih.